Hai sobat mager, selamat datang di channel wiki Di video ini saya akan merangkum film yang berjudul The Unholy Dan sebelum menonton video ini jangan lupa disiapkan popcorn dan soda anda Tentu saja udutnya jangan lupa dibakar coy Langsung aja kita gas ken Dan Holy adalah sebuah film horror supernatural Amerika Serikat yang dirilis tanggal 2 April 2021 Disutadari oleh Evans Piloto Polus dan dibintangi oleh J. Fredian Morgan, Katie Asselton, William Sadler, Diogo Morgado, Cricket Brown, dan Carrie Alwes Film ini menceritakan tentang seorang gadis tona rungu dikunjungi oleh perawan Maria dan tiba-tiba dapat mendengar, berbicara, dan menyembuhkan orang sakit Saat orang berbondong-bondong untuk menyaksikan keajaibannya, peristiwa mengarikan terungkap Apakah itu hasil dari perawan Maria atau sesuatu yang lebih jahat? Mari simak cerita berikut ini Film dibuka dengan eksekusi seorang wanita yang dituduh melakukan sihir pada tahun 1845 di Benfield Dia digantung di pohon dan akhirnya dibakar Namun sebelum dia meninggal, rohnya terikat pada tubuh boneka Bertahun-tahun kemudian, seorang jurnalis bernama Gary Venn sedang ngopi santui di pagi hari Kemudian Venn mendapatkan VC dari Max yang menawarkan pekerjaan mutilasi sapi yang terletak di Benfield dengan bayaran 150 dolar Kemudian Venn menyetujuinya dan otw ke Benfield Saat di Benfield, Venn bertemu dengan si Gary, peternak sapi, untuk menyelesaikan jobnya Lalu datang pendeta bernama Paman Hagen, lalu menyuruh Gary untuk memindahkan sapinya karena banyak tokai berceceran Ketika Venn berjalan, tiba-tiba Venn mendengar bisikan dari arah pohon tersebut yang membuatnya penasaran Lalu Venn menghampiri pohon tersebut dan menemukan sebuah boneka tua Yang dimana boneka tersebut adalah boneka yang berisi roh jahat Menurut Venn, jika boneka itu rusak, maka mutilasi hewan akan terjadi Lalu dapat menyelesaikan jobnya Secara sengaja, Venn pun menginjak boneka tersebut hingga hancur dan membuat roh jahat itu bebas Di malam hari, Venn sedang mengendarai mobil Saat ia ingin mengambil birnya, tiba-tiba sosok wanita berdiri di tengah jalan yang membuat Venn banting setir Sehingga menabrak pohon Venn pun menghampiri wanita tersebut yang sedang berbicara dengan iblis Maria di pohon tua itu Lalu wanita itu pingsan dan dibawalah oleh Venn ke rumah Paman Hagen Ternyata wanita itu bernama Alice yang penjenang tunarungu keponakan dari Paman Hagen Alice pun tersadar dari ngigonya Paman Hagen langsung menelpon dokter Natalie untuk memeriksa keadaan Alice Keesokannya, Paman Hagen dan Alice sedang melakukan acara rohani di gereja Terdapat pula Venn di sana Tiba-tiba Alice mendengar bisikannya menuju ke sebuah pohon iblis Kemudian seluruh orang mengikutinya Saat sampai di pohon tersebut Tiba-tiba Alice dapat berbicara dan menerima pesan dari iblis Maria untuk datang lagi keesokannya Saat di kamar motelnya, Venn menelpon teman kantornya untuk menawarkan sebuah berita yang ia peroleh di Benfield Tetapi karena Venn sudah dicap jelek karena suka mengarang berita Monica langsung menolaknya Kesokan paginya, di luar gereja banyak orang yang telah menunggu Alice Karena sudah akan berjanji akan datang Alice pun keluar dan menuju ke pohon tersebut Kemudian Alice mendengar bisikan iblis itu Lalu ia menaruhkan kepada anak yang mengalami lumpuh pada kakinya Untuk berdiri agar bisa berjalan Do you have faith in Mary? Mary commands you to walk Karena sudah terbukti mukjizatnya Membuat orang sekitar tunduk dan mempercayai adanya mukjizat dari Bunda Maria Peristiwa itu langsung tersebar di seluruh stasiun TV Berkat Venn yang memposting laporan berita tersebut Di acara konferensi pers, Paus bernama Uskup dan pendeta bernama Monsignor Sedang menyampaikan penelitian tentang mukjizat Bunda Maria pada masa lampau kepada para jurnalis Saat diwawancarai banyak jurnalis Alice tidak betah oleh pertanyaan tersebut Dan lebih memilih menjawab pertanyaan dari Venn yang berada di sana Kemudian di sebuah ruangan Uskup dan Monsignor mengajak Venn untuk ngobrol santuy sambil ngopi Karena hanya Venn yang ngakrab dengan Alice Venn pun meminta persetujuan kepada Hakim Uskup Agar diberikan akses berbicara kepada Alice Untuk meneliti mukjizat yang dialaminya Tetapi Monsignor tidak setuju Karena reputasi Venn yang buruk Lalu Uskup pun memberikan kesempatan Dan menyetujuinya Karena ia ingin berita mukjizat tersebut benar adanya Dan orang mempercayai mukjizat dari iblis tersebut Terlihat Paman Hagen berada di sekitar pohon iblis itu Dan menemukan boneka yang sudah rusak Lalu membawanya Tiba di rumah Alice Venn sedang melakukan podcast kepada Alice Yang menanyakan tentang mukjizat iblis Maria Alice pun ingin Venn mewartakan firman iblis itu Agar bisa menyembah kepadanya Dan Venn mendapatkan keuntungan hasil dari berita tersebut Kemudian Paman Hagen pun datang Dan membuat Venn merasa tidak enak Karena belum mendapatkan izin dari pamannya Untuk berbicara dengan Alice Paman Hagen pun menjelaskan Bahwa saat ini sedang terjadi perang abadi Antara kebaikan melawan kejahatan Keesokannya Alice sedang menyanyikan lagu rohani Tiba-tiba Paman Hagen batuk-batuk dan terjatuh Lalu Alice pun mengatakan kepada pamannya Apakah ia beriman kepada Maria Setelah Paman itu menjawab ia Penyakit tersebut hilang dengan sekali sentuhan Oleh tangan purify Alice Dan Paman Hagen pun selamat dari penyakitnya Kemudian akan diadakan acara muxisat penyembahan iblis Maria Yang dipimpin oleh Paus Uskup di tempat pohon iblis itu Di malam hari Seperti biasa Paman Hagen sedang sebat santuy Tiba-tiba ia mendengar misikannya mengarah ke tembok tersebut Lalu ia menggali tembok itu Dan menemukan buku kuno yang berisi sejarah dan gambar iblis tersebut Saat sedang di kafe Natalie mengajak Van untuk curhat bareng Lalu Natalie pun menceritakan tentang boneka Kern tersebut Dari pertanyaan Natalie Terlihat membuat Van khawatir Mereka pun keluar jalan-jalan santuy Lalu entah mengapa Van selalu dibayangi oleh iblis itu Karena merasakan ada yang aneh Van ingin menemui Paman Hagen yang sedang berada di gereja Saat sedang sendirian di gereja Paman Hagen melihat ada orang yang masuk ke layanan konsultan Langsung saja Paman Hagen masuk dan berbicara kepadanya Dan ternyata itu adalah iblis Maria yang menyamar sebagai pendosa Dan ingin Paman Hagen menyembah kepadanya Karena Paman Hagen tidak percaya dengan iblis Maria itu Karena tidak mau menurutinya Iblis itu menyerang Paman Hagen hingga tewas Kemudian Van pun datang ke gereja Dan mencari Paman Hagen Tiba-tiba Ia dikejutkan melihat Paman Hagen Yang sudah tewas gantung diri Jasad Paman Hagen langsung dibawa oleh ambulan Lalu uskup mengatakan kepada Van Untuk tutup mulut atas kematian Paman Hagen Karena ia tidak ingin merusak nama baik Benfield Kesokannya seperti biasa Van sedang podcast bersama Alice Terlihat Alice masih bersedih atas kematian Paman Hagen Setelah beres Van pulang untuk melihat hasil podcastnya Saat mengecek video tersebut Van melihat ada yang aneh di sebelah Alice Dan membuatnya semakin penasaran Akhirnya Van menemui Natalie untuk ke gereja Dan memeriksa berkas yang disimpan oleh Paman Hagen Kemudian diperlihatkan Alice sedang tahlil mendoakan Sang Paman bersama Monsignor Kita lanjut ke Van Ia sedang mencari berkas tersebut dan menemukannya Bahwa sebenarnya sosok tersebut bukanlah Bunda Maria Melainkan iblis yang disembah oleh Mary Elnor Untuk melayani setan yang berkedok perawan Maria Sehingga dapat menyembuhkan siapapun Jika mempersembahkan jiwa manusia lainnya Dan jika orang yang menantang dia Akan berakhir tragis Lalu saat lagi kotbah Alice naik ke panggung Lalu mengatakan bahwa malam ini Akan ada secara kopdar Perjamuan untuk penyembah iblis Maria Kemudian Van dan Natalie langsung bergegas menemui Alice Untuk mengatakan bahwa sebenarnya Ini bukan sosok Maria asli Melainkan iblis yang menyamar sebagai Maria Lalu saat sedang di perpustakaan Van menemukan fakta baru Bahwa sebelum Mary Elnor mati Mary Elnor hamil Dan melahirkan seorang putra Dan bayi tersebut Diasu oleh pemilik tanah setempat Putra Mary Elnor itu Bernama Nicholas Paget Yang mempunyai anak Alice Paget Artinya Alice mempunyai keturunan dari Mary Elnor Sebelum kematiannya Mary Elnor melakukan perjanjian Dengan iblis Untuk meminta hidup Dan kekuasaan yang kekal Dan Mary Elnor Akan hidup melalui anak-anak keturunannya itu Tiba-tiba Ponselpen terputus Lalu Van dikejutkan oleh iblis Mary Elnor Dan menyerangnya Datanglah Monsinyur Lalu ia berhasil mengusirnya Lalu Van mengatakan kepada Monsinyur Bahwa acara yang diadakan itu Berbahaya bagi semua orang dan Alice Karena dapat meranggut nyawa mereka semua Bila menyembah kepadanya Setelah itu Monsinyur pergi ke gereja bersama Van Untuk melakukan ritual Penyegelan kembali kepada iblis Mary Elnor tersebut Saat Monsinyur melakukan ritual pemanggilan iblis Tiba-tiba Ia digagalkan oleh Mary Elnor Karena main api Sehingga Monsinyur tertimpa patung salib Yang terbakar Dan membuatnya dewas Lalu Van dan Natalie langsung pergi ke acara tersebut Terlihat Alice sedang kotba Menyembahan Mary Elnor Tiba-tiba Van datang Dan mengatakan bahwa semua berita yang ia sebarkan Adalah palsu Dan semua kesembuhan itu Hanya karena motivasi saja Hampir saja Saat Alice mau mengucapkan sekali lagi Tiba-tiba Ia digagalkan oleh Natalie Dan mengatakan bahwa Maria tak seperti yang ia pikirkan Van pun menjelaskan tentang kepalsuan berita yang dibuatnya Disitu Alice terlihat bingung Lalu ia dibisikkan oleh iblis Mary Elnor itu Agar segera melanjutkan doanya Jika tidak Alice tidak akan bisa berbicara lagi Di tengah kericuhan Alice berpikir bahwa Maria yang baik Tidak akan mengatakan seperti itu Yang membuat dirinya tidak bisa lagi berbicara Langsung saja Alice mengaku Bahwa semua itu tidak nyata Dan Maria itu tidak pernah ada Tiba-tiba Pawn itu mengeluarkan api Dan nampak Iblis Mary Elnor itu Keluar secara freestyle Lalu ia membuka topengnya Untuk mamerin muka cantiknya Usku pun langsung tewas Di hadapannya Lalu Mary Elnor itu menyerang Van Saat Mary Elnor itu pengen ulti ke Van Alice menghadangnya dengan Purify Akhirnya Iblis Mary Elnor itu hancur lebur Bagaikan butiran debu Itu disebabkan Karena Alice masih satu keturunan Dengan Mary Elnor Sehingga Mary Elnor Itu tidak bisa hidup abadi lagi Dan Alice pun mati Terlihat Van sedang berdoa Dan memohon kepada Tuhan Agar Alice hidup kembali Alice pun berbangun Dan membuat Van terharu bahagia Keesokan harinya Van mendatangi makam Paman Hagen Bersama Alice dan Natalie Terlihat Keadaan Alice sudah kembali Seperti semula Dan mereka pun Tampak bahagia dengan musnahnya Seorang Iblis Mary Elnor Dan film pun berakhir Sungguh endingnya sangat mengesankan Jadi pesan moral yang bisa kita ambil Dari film ini Adalah orang jahat Bisa juga menyamar menjadi orang baik Maka dari itu Kita jangan mudah tertipu Hanya karena cepat menilai sesuatu Dari luarnya saja Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Agar saya bersemangat Untuk membuat video selanjutnya Saya akhiri Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa